Memanajikan itu sebenarnya, karena dari pihak hotel saya sering ceritakan, saya juga bingung, kok dapet harga sekian itu larinya kemana, padahal saya cuma B2B, mungkin sama TG.com, sama beberapa OTA lain bayarnya, dia selalu transfer kan. Sebenarnya ada fitur dari Google My Business untuk khusus hotel, itu di bagian menu pemasangan, kalau jawaban sementara ini adalah, ya dari OTA-nya ya, akan mensubsidi harga itu sebenarnya. Itu yang mensubsidi dari lokasi, itu kan jadi masalah, tapi yang penting kan pas kita dapet dari OTA-nya kan sesuai sama yang kita istingin kan, seperti itu mah, atau ada kendala yang lain, misalnya. Sebuah komunitas yang nama lainnya adalah Semarang Hotel Reservation and E-Commerce Community. Tujuan awalnya kita berdirikan komunitas ini, ini sebagai tempat kita untuk sharing bersama, untuk kita belajar bersama, dan bertumbuh bersama. Kita berbagi kepada teman-teman, betapa pentingnya tool yang bisa kita manfaatkan berupa Google My Business ini, apa saja yang kita bisa pergunakan, bagaimana caranya kita bisa memanage listing kita di Google My Business itu dengan baik, sehingga kita dapat memaksimalkan presence kita secara online, terutama di search engine Google itu sendiri. Intinya adalah, kita sama dengan kapura digital untuk bagaimana caranya memanfaatkan fitur Google My Business untuk hotel sebenarnya. Karena saya lihat di kota Semarang sendiri, beberapa hotel masih ada beberapa yang belum aware bahwa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pemasaran hotel sebenarnya. Dari mulai masyarakat meeting room-nya, masyarakat kamarnya, masyarakat restonya sebenarnya. Nah, di sini kita belajar barang-barang, oh, ternyata ada fitur ini dan itu free, mari kita belajar barang. Yang dari situ, hotel saya harapkan bisa manfaatkan, nggak cuma sekedar membranding hotelnya sebagai keseluruhan, tapi membranding juga restonya, ada juga tentang meeting room-nya terutama, yang istilahnya nggak menurut tentang kamar.